Mencari nilai maksimum dengan kriteria nama barang dan merek. Kita pahami dahulu dengan satu kriteria, yakni kriteria nama barang. Buat logika sel H4 sama dengan data nama barang, buat absolut dengan menekan tombol F4, lalu dikalikan dengan data harga. Jika dilihat, dengan menekan tombol F9, maka akan tampil, semua daftar harga, sesuai nama barang sabun, sehingga bisa kita gunakan rumus MAX. Karena menggunakan array, tekan tombol Ctrl Shift Enter. Untuk menambahkan kriteria merek barang, silakan tambahkan logika. Sel H5 sama dengan data merek barang. Agar berwarna otomatis, gunakan conditional formatting. Blok dahulu data nama barang, ambil home, conditional formatting, lalu nyurul. Ambil use a formula to determine. Pada format value, buat persamaan. Sel H4 sama dengan sel B4. Hapus kunci. Pada row cell B4. Ambil format, dan pilih warna yang diinginkan. Lakukan hal yang sama. Untuk kriteria merek barang. Untuk format value-nya, karena yang dilihat ada dua kriteria, maka gunakan rumus N. Sel H4 sama dengan sel B4. Hapus dahulu kunci, pada row cell B4. Lalu sel H5, sama dengan sel C4. Dan hapus kunci row, pada cell C4. Ambil format, dan pilih warna. Untuk data toko dan harga, melakukan hal yang sama. Di mana format value-nya, yakni sel H6, sama dengan sel E4. Jangan lupa hapus kunci row, pada sel E4. Sehingga tampilan, lebih mudah untuk dilihat. Bagi Anda pengguna, Office 2019 atau Office 365, bisa menggunakan rumus Maxib, dengan MaxRank, yakni data harga. Lalu kriteria rank 1, yakni data nama barang. Dan kriteria 1 adalah sel H4. Lalu kriteria rank 2, yakni data merek barang. Dengan kriteria 2 adalah sel H5. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.